Intro Dan ternyata ulama kita sepakat bahwa Tasawuf itu bukanlah ajaran syiah Dan bukan juga sama dengan irfaninya syiah Ada titik temu tapi berbeda Jadi syiah yang mirip Tasawuf itu apa? Irfan Di kita juga ada istilah irfan Dan itu pernah dikemukakan oleh Imam Muhammad al-Wazal Sebelumnya kita sampai di muka timah Mungkin demah Imam Abu Qasim al-Qushiri Yang menulis kitab Ar-Risal al-Qushiri Beliau wafat 465 Dan saya sudah sering sebutkan bahwa Imam al-Qushiri ini Beliau ini Boleh disebut kakek gurunya Imam Ghazali Imam Ghazali berguru kepada al-Farmadi Al-Farmadi Berguru kepada al-Qushiri Tapi Abu Ali al-Farmadi Banyak akhwal yang dialami Tapi Imam Ghazali tidak melayanginya untuk konsultasi Sudah beramal aja Sudah ikutin aja Akhwal Biarin aja Sedangkan dia butuh penjelasan Penjelasan itu disebut ma'rifat Maka Maka Kata Imam Ghazali Karena beliau sibuk Kamu datangin guru saya Abu'l Hasan al-Kharqan Maka datang lagi kepada Abu'l Hasan al-Kharqan Beliau ini Ulama yang tidak sibuk Yang tidak terlalu menonjol Secara popularitas Jadi tidak viral seperti al-Qushiri Maka dia punya waktu yang banyak Dan memang secara kerohanian Lebih tua dan lebih mahal Maka dia menjelaskan kepada Abu'l Hasan al-Farmadi Apa yang dia alami Lalu jalan berikutnya apa Jadi dia seorang bidah Bukan pindah ya Nambah guru Bukan pindah guru Nambah guru itu boleh Dan guru gak boleh diri Itu biasa ya Assalamualaikum Kita mulai dari Kalamuhum atma'rifatillahi ta'ala Walau tentu sudah disini Umarim Tapi kita ulangi lagi Ya Senih itu Syekh Aba Abdul Rahman Muhammad Abdul Hussein As-Sulami Yang nama guru beliau adalah Abu'l Abdul Rahman Abu'l Rahman ini banyak Abu'l Rahman As-Sulami Ada yang Tolongan tabi'i Contohnya Kita Kita kalau punya Mus'haf Mus'haf itu Berisikan ayat-ayat Quran Itu Kalau yang Indonesia Quran nya Riwayat Imam Asim Riwayat Imam Asim ini Beliau mengatakan Koroktu ala Abu'l Abdul Rahman As-Sulami Ini orang yang lain Ya Orangnya Lai Abu'l Abdul Rahman As-Sulami Kesitu adalah seorang tabi'i Kata As-Sulami Aku mendengar dari Guruku Guruku dari As-Sulami Guruku dari sahabat Nabi Atau bahkan dia langsung kepada Sohabi Ya Langsung kepada As-Sulami Sahabat-sahabat Dan lain Dia juga punya guru Zul bin Hubais Zul bin Hubais Berguru kepada Ibn Mas'ul Ya Jadi Orang-orang ini Namanya sama Tapi person yang lain Imam Al-Ushayri Punya guru seorang muhadith Ahli hadith Namanya Abu'l Abdul Rahman As-Sulami Siapa As-Sulami ini? As-Sulami ini Murid terbaik dari Imam Darukhutni Hafiz dalam ilmu hadith Dalam riwayat ahdith Dan orang yang paling berani Mengkritisi Bukhari Karena mahkum dia Survival dengan Imam Bukhari Tapi Imam Bukhari mempunyai Mumayyazat wal-fadail Yang tidak dipunyai oleh Darukhutni Akhirnya Darukhutni tidak sepopuler Bukhari Ya Jadi As-Sulami ini Bukan Orang-orang sembarangan Ini ahli hadith Itu sebabnya Syekh Usama Syed Al-Azari Waktu 2016 Bersikras Di Muqtamar Ahli Sunnah Manhum Ahli Sunnah Di Cisnya Siapakah Ahli Sunnah? Lalu ada orang menyedarkan bahwa Ada yang disebut Itu Akhidah Ahli Hadith Itu Ulama Azhar Yang kemudian Diwakili saat itu oleh Syekh Usama Syed Al-Azari Menolak Ahli hadith itu Ahli riwayat Ahli hadith Tidak punya akhidah yang Mustaqil Yang tersendiri Ahli hadith Jika dia Sufi Ya dia sufi Jika dia Kalami Jika dia seorang Mujassin Ya Mujassin Karena Ilmu hadith itu Ilmu Perangkat Bukan ilmu Maksud Ilmu Alat Tidak ada namanya Akhidah Al-Muhaddith Oleh karena Karena Ini Tidak ada Lalu Orang membenturkan dengan Kalam Imam Abul Hasan Ash'ari Malah Al-Muhaddith 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 Tentang Fir'aq Bukan Kitab firqaq yang pertama itu beliau Yang menulis Semasa dengan Al-Ka'bi Muttazilah Maqa'i Allah Selamininya Beliau menyebutkan Di situ Al-Muhaddith ahli sunnah wal hadis disitu berbeda lagi dengan ahli hadis sebenarnya teksnya nanti silahkan dicek kalimat pedas seperti apa namun yang yang pas dia sebut ternyata akidahnya akidah tafwil yang dia maksud adalah imam ahmad bin hamdar dan itu dia ulang di dalam alibanah dan di alibanah di muqadimah yang disebutkan ini adalah akidah kitab sunnah berdasarkan manhaj daripada imam ahmad bin hamdar sedangkan ini diriwetkan oleh imam kusheri dari imam ahli hadis yang juga sufi yang dituduh zindik oleh ahli hadis yang tidak mengerti pengalaman dia jadi dari dulu itu ahli hadis yang empirik yang dia cuma dengar tapi tidak mengalami pengalaman itu menolak apa yang dia alami oleh orang lain sulami ini alih hadis lebih pintar dari orang yang nundur dia tapi apa kata orang nundur dia ketika sulami nulis kitab hakau ikut tefasir itu isinya tafsir-tafsir spiritual bukan dari hadis bukan dari riwayat-riwayat apa kata mereka fiha zandaka di dalam kitab itu ada ke kezindikan bayangkan orang se-level dia dituduh zindik itu bahasa persialan arti kafir tapi bukan kafir murtad orangnya sudah terjebak kepada kekufuran orangnya belum murtad ngerti gak? tuduhan-tuduhan sesama ahli hadis jadi jangan heran kalau ada orang ahli hadis selalu keras berarti dia belum bertasawuf imam as-sulami bertasawuf makanya dia gak begitu mana salami kepada ulama sufi as-sulami punya guru namanya abdallah abdallah bin musa as-salami as-salami punya guru namanya abu bakar as-sibli abu bakar as-sibli ini murid siapa? imam al-juni al-bagdadi gitu ya pusing ya saya kasih ini ya saya kasih unjuk ada ini gak? kita buatin kita buatin sanatnya jadi imam khusyairi punya jalur sanat as-salaf banyak ini jalur akidah sufinya jadi cara buat sanat bukan dari atas kecuali kita lagi nulis lapasnya kayak kalimat gak ada yang sosok-sokali sanat nulis sanat namanya di atas terus dibuat bagar ke bawah lu masa nama rasulullah di bawah masa nama ulama sufi yang benar kita di bawah al-qusyairi masyarakat 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 ada 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 jangan dipakai ya ada perlu perlu pernah bahaya imam al-qusyairi pengaruh pesawat al-qusyairi tahun berapa empatnya 400 berapa tadi ayo baca depannya 400 400 namimah al-qusyairi berburu kepada Abu Abdul Rahman kita pindah-pindah as-sulami as-sulami berburu kepada Muhammad bin Abdullah as-salami as-salami berburu kepada Abu Bakar as-shibri as-shibri berburu kepada al-qusyairi 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 apa apa mau diganti pakai latin al-qusyairi al-qusyairi ini akhidah sufi sanat akhidah sufi as-shibri ini semasa dengan imam al- jadi dia temenan dengan al-qusyairi al-qusyairi sesama berburu kepada imam nyambung nyambung semua bukan tetap logi nyambung logi imam al-qusyairi juga punya guru lain yang terhubung kepada jenayi yaitu ruwain imam ruwain imam jenayi penyemburu namanya seri 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 penyemburu ma'ruf al-qarfi ma'ruf penyemburu menyebut nama mereka berkah siapa nyebut nama itu lalu kita berlagu nyebut nama dapat berkah nyebut nama masyair menumbuhkan kepercayaan hati dan diri jadi kita termahyakim itu yang disuruh rahmat rahmat itu berbuah namanya yang as-sulami dan atasnya as-sulami abdullah bin musa bukan muhammad bin abdullah abdullah bin musa as-sulami jadi ilmu hadis itu perangkat orang alih hadis bisa saja di ahli syukri di ahli hadis bisa saja di ahli akhidah di ahli hadis bisa saja sufi seperti bilang ahli hadis sufi yang saya saya juga kaget tadi pagi saya mulai-mulai lagi membaca-baca kitab kirawat yang ditulis oleh imam al-jamih fi'id mil kirawat al-imam ibn al-jazari itu masya Allah murid ibn al-gathir ibn al-jazari menyebutkan lebih dari 80 silsilah sangatnya dalam quran gimana sangat quran itu quran dia 80 sangat dan dia baca sama setiap gurunya dia baca dia baca diulang di quran itu diulang katam lagi diulang katam lagi diulang katam lagi maka kalau mau belajar quran ilmu kilpakatnya salah satu pintunya adalah imam ibn al-jazari ini siapa yang ambil ini mau ambil quran bukan dia rosak oh dia rosak semuanya boleh ilmu jahat ini pendahulunya ya apa kata imam ashibli al-wahib yang maha satu itu al-ma'ruf qabla l-hudud wa qabla l-hurud yang sudah dikenal keesahannya sebelum ada batas dan huruf maksudnya bahkan sebelum angka sebelum angka itu ada sang maha satu sang maha esah itu sudah ada gitu belum ada angka yang maha esah itu sudah ada paham maksudnya jadi Allah itu gak bisa diangkatan makanya disebut esah kok kita pakai esah kenapa gak pakai satu karena esah itu bahasa salskerta yang paling gampang untuk menjelaskan wahid dan voy to Terima kasih.